Takutnya, aduh mama copot dong abang Assalamualaikum semuanya, hello welcome back youtube channel bersama aku Anggi Jadi sesuai judulnya hari ini aku ingin nge-review produk dari Produk parfum sih dari W Dressroom atau CW Dressroom Yang katanya parfum ini pernah dipakai sama idol kpop gitu Salah satunya si manusia paling ganteng sedunia adalah si VBTS Karena tahunnya itu si VBTS yang pernah pake Jadi aku tuh tiba-tiba berhasrat Tiba-tiba pengen nge-review gitu Sosoan gitu pengen nge-review Aku pengen cium baunya tuh seperti apa gitu Walaupun sebenernya ini parfum udah pernah booming Setahun belakangan kemarin Tahun lalu tuh udah pada booming banget Cuman itu tadi saking aku pintarnya Aku tuh baru tau sekarang dong Yaudah lah pokoknya begitu Oke untuk tidak memperpanjang waktu lagi Kita langsung aja ke produknya Nah disini aku udah nyiapin 4 macam jenis wangi-wangian Dari W Dressroom ini atau CW Dressroom ini Yang mana tadinya itu aku pengen nyobain semua bau-bauan Yang dikeluarin sama si W Dressroom ini Cuman karena aku berpikir lagi takutnya membazir ya Takutnya ntar aku beli semua ternyata bau banyak yang zonk Jadi aku memutuskan untuk memilih 4 wangi-wangian ini saja Dimana 4 wangi-wangian ini yang jelas-jelas udah dipakai Sama si Idol Kipop Salah satunya tadi itu Si Ayang Beb di BTS Sebelum masuk ke produknya Aku disini pengen nge-review dulu untuk packagingnya Disini packagingnya sempah cantik Simple banget Bener-bener simple Kayak yang kotak gitu doang Cuman ini kotaknya Untuk ukuran harga ini lumayan murah ya Aku beli tuh sekitar 60 ribu Atau 60 ribuan Kalau nggak salah 60 ke atas gitu Ini lumayan sih Kotaknya tuh cantik, cakep, dan kokoh Terus kalau seandainya kita pengen Buka ini pakai kuku aja Biasanya aku tuh pakai kuku aja Buka segel-segel apa gitu Ternyata nggak bisa Harus dicopotin seperti ini Nah dan disini tuh udah kelihatan Produk Korea itu Apa ya Lebih Kokohnya tuh kayak niat banget Dia bikin produk gitu Nah ini bentukannya Dan di dalamnya itu seperti ini Nah untuk di packagingnya itu sendiri Ternyata disini tuh udah ditulisin Top, middle, dan base note-nya Kandungan-kandungan parfum yang ada di dalam parfum tersebut Jadi tuh gampang banget Contohnya si varian morning rain ini Salah satu kandungan topnya itu ada Lemon, Mandarin, Orange, Peach, dan Pineapple Pantesan segar banget ya Terus dia ada middle note-nya dan base note-nya Jadi nanti kalian kalau seandainya pengen tahu lebih jauh Kalian bisa lihat aja di internet Takutnya nanti aku ngomong terlalu panjang guys Kalau untuk botolnya Itu botol plastik biasa lah Seperti ini Ini kau bilang kalau misalnya jatoh pun aman-aman aja Mau dibawa kemana-mana juga aman-aman aja Karena itu tadi dia botol plastik Simple banget Tapi lucu Oke kita lanjut ke bau-bauannya Jadi disini aku nyobain yang nomor 45 Yang morning rain Kalau nggak salah ini yang dipakai Sama si VBTS Kita coba Ini wangi banget sumpah Harum Sama juga parfumnya Ini Harumnya itu kayak Apa ya Kayak masa depan yang cerah gitu Baik-baik Terus Masa depannya cerah Hidupnya enak Penuh akan dengan ketenangan Begitulah sekiranya aku menggambarkan bau dari parfum ini Terus Apalagi ya Kalau kalian bisa mendeskripsikan bau embun Atau bau mentimun Bau wangi-wangian yang segar itu Ini bener-bener Enak banget Ini bau-bau Parfum ini tuh kayak gitu Kayak yang enak Lembut Terus fresh Udah lebih ke fresh gitu Terus Apa ya Enak banget lah pokoknya Segar banget Ini kalau untuk Untuk Apa Untuk dipakai sehari-hari ini Orang bakal bertanya-tanya Ini parfum apa gitu Karena memang seenak itu bau ini Dan Kalau gak salah aku Ini sebenarnya untuk parfum Apa Parfum baju gitu Sama untuk ruangan-ruangan gitu Dia gak dikhususkan untuk Di badan Dia memang khusus untuk pakaian Atau di mobil Atau di mana-di mana Karena memang dia mengandung antibakterial gitu Jadi ini cocok banget dibawa kemana-mana Kalau seandainya kita Kan sekarang ini kan hobi nongkong Makan di Apa namanya Di restoran barbecue Apa gitu-gitu Kan asep ya Pake ini Ilang nih Pasti Cuman Sayangnya Ini wanginya gak bertahan lama Aku pernah nyobain kemarin itu Kalau gak salah Satu dua Satu dua tiga jam itu Udah Udah ilang Karena ini memang bener gak lama Karena bukan parfum ya Tapi Kalau di ruangan ber-ac Aku lihat Itu kayak Sedikit-sedikit Walaupun udah sore Itu kayak ada seliwaran gitu Wanginya Ini enak sih Enak banget Aku suka banget ini Nah selanjutnya Aku akan masuk ke Haruman nomor 02 Yang kokonat Yang kokonat Yang ini varian yang pernah dipake Sama si Kang Daniel Jadi Kang Daniel pernah pake ini guys Makanya kita coba Gimana sih kira-kira si Aroma Yang disukai Kang Daniel itu Salah satunya ya Kita buka dulu ini Masih Masih disegel Tapi aku udah semprot sih kemarin Cuman pengen liat ke kalian aja Nah botolnya lagi-lagi seperti ini Lebih bening ya Dibandingin yang tadi Oke untuk aroma yang 02 ini Kita semprot dulu Kita coba Wow Spleezernya ini enak banget Dibandingin yang tadi Oke Jadi sesuai dengan namanya Ternyata ini aroma kelapa Ada vanilanya Terus Manis Cuman gak terlalu manis Dan Hangat ya Rada hangat Aroma hangat Aku bilang Ini Nggak Strokenya itu bener-bener lembut banget Baunya itu Kalau gak salah Ya kalau gak salah Aromanya gak terlalu strong Tapi gak terlalu Lembut juga Dia lebih ke manis dan hangat sih Aku bilang Ini kalau untuk cewek-cewek yang kalem Terus Kayak Wanita-wanita Yang gak banyak bunyi Ini cocok banget nih Buat kalian Lanjutnya itu adalah varian dari Peach Blossom Yang nomor 49 Kalau gak salah ini juga pernah dipakai Sama Idol juga Cuman aku gak tau namanya siapa Kalau gak salah ini Personal 101 Ini udah kebuka dong Kita buka dulu Peach Blossom Oops Lagi-lagi Seperti ini Packagingnya Udah kecium Udah kecium dong Bau peach Belum disemprot Udah kecium Dan Mari kita coba Ini wanginya enak Enak-enak banget Ini enak banget baunya Bau peach Manis Tapi gak terlalu manis Bau peach Manis Tapi gak enak Terus seger Terus lagi juga Unik ya Aku bilang baunya Enak banget sumpah ini Di antara ketiga Yang aku coba tadi Di antara yang lain Aku coba ini Agak sedikit strong Wanginya Cuman gak yang Strong banget Gitu enggak Strong enak Kayak wangi peach Bener-bener buah peach Kalau seandainya kalian Apa Pernah Beli minuman Teh Pici Pici Gitu Ini baunya Sama persis Ini mengingatkan aku Aromanya itu Kayak Teh-teh Di bioskop gitu Di 21 gitu Jadi kangen bioskop Kapan ya Corona ini berlalu Ini pokoknya enak Enak banget Sumpah Nah Berikutnya Ini adalah varian Dari April Cotton Nomor 97 Ini kalau gak salah Yang pernah dipakai Si Golden Magne A.K.A. si Jungkook BTS Si anak kecil itu doyan Buah ini Jadi penasaran Buahnya seperti apa ya Kita coba dulu Buka Lagi-lagi seperti ini Sekilas mirip dengan Ini ya Apa namanya Sekilas mirip dengan Si nomor 45 ini Yang dipakai dengan Si VBTS Cuman Ini lebih biru Kita cium dulu Buahnya ini Ini lagi-lagi Kita buka dulu Terus Kita semprot Kok susah Oke Hmm Hmm Powdery sih Baunya tuh lebih ke powdery Terus Seger Seger Terus Enak Terus Unik gitu Baunya tuh kayak Bau-bau laundry gitu gak sih Bau-bau Rapika Rapika Bau-bau aroma penyemprot baju Rapika gitu Cuman Cuman lebih unik lagi Cuman lebih unik lagi Apa ya Kayak Ada margemut-margemutnya Ada margemutnya Terus Enak sih Seger ini seger Manis juga ada Bau manis Cuman dia lebih Aroma manisnya ada Cuman lebih ke powdery gitu Tapi gak terlalu manis Ini seger sih Fresh aku bilang Enak banget ya Ini Unik Unik Wanginya unik Ini enak juga nih Aduh Si golden magna ini Si adik-adik si jungkok ini ya Aromanya Enak Aduh Pokoknya aku suka deh Pusin aku nih Gimana Nah guys Singkat cerita ini Aku udah nyobain Keempat-empatnya ini Ternyata Bau-nya tuh enak-enak Cuman Kalau seandainya Boleh memilih Di antara keempat ini Aroma mana Yang paling aku seneng Jujur aja Yang paling aku seneng tuh Wangian yang Morning rain Yang pertama Kedua Si Peachy Karena aku suka Sama buah peach ini Si peach ini enak Baunya tuh seger Kayak yang strong Tapi gak terlalu strong Terus Ada aroma-aroma cerianya gitu Terus lagi Yang ketiga itu Si April Catan Ini wanginya enak juga Seperti aku bilang tadi Wanginya unik Terus Apa yang masih keciumin ya Wanginya unik Terus Wangi-wangi Kayak penapsaran Orang-orang Kalau nyumin ini Ini wangi apa ya Kayak penapsaran Penapsaran gitu Terus Pengen ngajakin kita Kenalan gitu Terus minta nomor WI Gitu aja lah Kerjanya ya Nah berikutnya Itu si Si coconut ini Yang dipake Kang Daniel Sebenernya ini enak Aku bilang tadi Ini enak Cuman Menurut aku Ini terlalu Manis di aku Karena aku tipikal anak yang tidak suka Wangian-wangian manis gitu Suka sih manis Cuman ya Gak terlalu Kalau dipilih Aku lebih seneng yang Wangian yang fresh Menurut aku Parfum ini Bener-bener worth it sih Lumayan lah ya Karena memang Untuk kita pergi Sehari-hari Bahwa ini Harganya juga gak terlalu mahal 60 ribuan something Itu kayak Ya masih oke lah Bau juga dapet Bau wangi-wangian Terus Mau seger-seger Terus ngerasa Didekep sama si V Jokowi Serta yang lain Pokoknya dengar banget Sini kakak Tidak sadar Nah oke guys Sekian dulu review Dari aku hari ini Tentang Parfum Double You Dressroom Mungkin Aneh ya Kayak Apaan sih Tapi semoga membantu aja Please jangan lupa Untuk di like Comment Dan subscribe Serta jangan lupa Untuk kunjungi Di follow Instagram aku Di Anggi underscore Zerpani Serta Kalau seandainya Kalian pengen Direviewin Apalagi Kalian boleh Comment aja Di bawah Atau di Instagram Aku Atau DM aja Gak apa-apa Insya Allah Aku bales Insya Allah Kalau seandainya Aku Rajin dan gak mager Aku akan Nge-review Apa Yang kalian inginkan Aku Anggi Pamin Undur Dirinya Atau 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 Terima kasih.